Halo cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy kembali lagi dengan Pukhat Bocil cuy kali ini aku sedang berada di depan mes tentunya eh aku akan bisa gini cuy kemarin kan aku habis podcast ya dengan si Dewi dan sekarang Alhamdulillah hari ini tanggal berapa ini tanggal empat hari apa apa namanya tuh hari Rabu ya saya akan melakukan ini ya hari kemis hari akan melakukan pincar print cuy nah seperti apa keseruannya ikuti video ini ya cuy dan jangan lupa eh ikuti aja pokoknya itu suatu saat eh suatu saat Sorry ya semoga aja video ini bermanfaat kayak gitu untuk ke teman-teman teman-teman kita yang ada di Polandia tentunya simak video ini ya Oke let's go cuy ini aku kebetulan ya agensinya itu kacau ya jadi enggak tanggung jawab maksudnya seleksananya itu naik mobil mereka ataupun apa gitu ya ternyata ini tuh aku harus pakai mobil sendiri cuy ya tahu sih pokoknya nanti aku pokoknya pengen minta bensin lah gitu ya soalnya masa kita gak dikasih bensin kan gitu oke ini malah ada telepon cuy jadi temen oke let's go cuy halo halo guys lanjut lagi disini guys aku sudah sampai di Kosalin dan itu tempatnya emigrasinya itu cuy udah sampai kayak gitu ya dan rekan-rekannya itu juga ada di sana itu tuh orang Indonesia dan Filipina oke kayak gitu saja nanti perjalannya seperti apa ya ya cuma ngasih tau aja cuy oh bener-bener lagi proses TRC ini sama saud nih saud dari Tegal eh Tegal Batam Batam Center Dogol itu yang belakang si Roni biasa saudara kembar kita ya udah udah 10 menit singa 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 ini singa raja ini kalau orang pernah ke Kosalin berarti pernah lihat ini kalau udah coba imigrasi iya guys nah ini ini simbolnya guys simbolnya apa-apa aja imigrasi konsulin ya salinnya pemerintahan polandia hahaha oke langsung cuy ini saya sedang berada di Hai ke pemerintahan kosalin cuy ini ada Tugu yang kacur-kacur kamu sekarang ini saya dipanggil cuy untuk pinjerpin bismillahirrahmanirrahim semoga lancar tidak ada gendela suatu apapun cuy oke di sini alhamdulillah cuy saya sudah melakukan apa itu namanya fingerprint cuy ini cuy semoga perjalanannya lancar bisa dimudahkan segala urusannya cepat jadi gitu mudah-mudahan ya cuy pokoknya semangat gitu untuk kalian yang berada di polan kalau sedang malam menjalankan fingerprint saya Alhamdulillah tadi tuh seneng banget cuy dan anehnya eh apa itu namanya pihak imigrasi tuh mengecek di dalam paspor bilang kepada saya paspor Indonesia is beautiful yes very nice emigrasi in Poland speak me like that ya eh dia memuji paspor kita orang Indonesia itu sangat cantik di dalamnya itu banyak sekali kan paspor itu kan 48 halaman di situ pihak imigrasi yang mengatakan kepada saya eh seperti itu tadi ya katanya cantik tuh paspor Indonesia saya sampai diajak salaman ya dari sama pihak imigrasinya saya juga enggak tahu itu Alhamdulillah gitu respect dengan dengan kita ya itunya kayak gitu cuy ini saya akan sedang bikin saya saya minta doanya semoga dimudahkan segala urusannya ya untuk pembikinan TRC ya semoga sudah pinjer Alhamdulillah lancar terus untuk pencetakannya juga saya harap tuh lancar dan bagi kalian yang sedang berada di polan yang sedang menjalani proses TRC saya doakan juga biar cepat jadi gitu saya yang belum menjalankan proses TRC perpanjang visa ya saya harap bersabar ya karena proses TRC itu bukan hal yang mudah bahkan juga disitu sangat sulit bagi saya cuy oke kayak gitu saja ya cuy videonya intinya ini hanya sekedar untuk membuat kenang-kenangan ya ini tepatnya di kota Kosalin cuy oke udah kayak gitu itu saja cuy bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang bermanfaat saya harap maklum ya adanya gitu oke bye cuy video ya dah ternyata lama ya cuy kawet TRC ya prosesnya itu tadi aku sempat nanya katanya itu maksimalnya pencetakan 12 years ya eh 12 months baru finis cuy ternyata lama juga cuy Hai uh pokoknya keren cuy Hai ini sedang berada di kota Kosalin cuy kosalin 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 Aduh suwi very very good very good very good in Poland saya kan dilihat ya banyak titipan pokoknya kalau dipikir not like here ya because very very good in here ya in Poland Okelah saya suka saya mempunyai saya saya suka saya like I need picture Indogol in Poland in imigrasi pasalin I think it's good experience guys you know because it's applied kata Pogito is it's very not easy yeah because it's easy tapi saya suka meskipun dingin sukanya sukanya sedikit tapi nggak banyak ini pegang ini aja sampai goyang-goyang terus tuh kamera ajim biasanya depan tapi kan baru musim sumi hai hai hai